Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Padi di SMK 4 Jakarta Pada channel Ruang Kelas Pak Dedy Pada kesempatan ini materi kita adalah tentang Normalisasi Sistem Televisi NTSC, PAL, dan SEKAM Ini merupakan salah satu materi pada mata pelajaran penerapan sistem radio dan televisi Pada siswa SMK julusan TAP Bicara tentang normalisasi, sistem normalisasi ini artinya adalah aturan-aturan ya Peraturan sistem televisi yang ada di dunia Sebelum membahas NTSC, PAL, dan SEKAM Kita sebetulnya ini agak simpang siur Dengan FCC dan CCIR Di Eropa ada yang namanya CCIR Di Amerika ada yang namanya FCC Kemudian ada sistem lagi yang namanya PAL, NTSC, dan SEKAM Kita tidak bisa ada baiknya jangan kesini dulu gitu Karena ini mengalami satu proses yang tidak begitu sederhana Prosesnya cukup berliku-liku Ini mulai diberlakukannya tahun 1954 Sementara FCC dan CCIR Itu beroperasi pada tahun 1930 Ini ada kaitannya dengan hitam putih Zaman tip hitam putih Dan zaman televisi berwarna Ada baiknya kita back to history dulu Ini juga menjadi perdebatan Saling mengklaim yang menemukan sistem itu Siapa yang pertama menemukan sistem tip hitam putih Siapa yang menemukan televisi berwarna Bahkan tahun 90-an ketika saya mengajarkan televisi Saya selalu mengatakan bahwa penemu televisi itu adalah Zorikin, Vladimir Zorikin ini Ternyata begitu sekarang Baru dengan adanya internet informasi ini Ternyata malah John Logibet Yang dikenal sebagai Penemu televisi Natifis yang mana dulu Karena ini makin Dan nama besar muncul Seperti ada Pilo Pansut Ada Kenjiro Takayanagi Jadi Saya akan coba Bahas dulu disini Tentang penemu atau pengembang Daripada pesawat televisi tanpa putih Sampai nanti ketemunya Sejarahnya bagaimana Normalisasi itu dibuat Ketemunya PAL, NTSC, dan SECAM Dari pelajaran historis ini Saya mencatatkan untuk tip hitam putih Ada lima orang Ada John Logibet Ada Kenjiro Takayanagi Dari Jepang Ada Zorikin Masuk dalam Penemu dan pengembang Inventor Invention Bukan bagi saya Karena Yang saya tahu Ini adalah orang yang Pertama kali menciptakan Musik elektronik Ya Teremin ini Oke Kita Lihat dulu Yang namanya Zorikin Apa yang dilakukan oleh Zorikin Sebagai penemu dan pengembang Zorikin ini tahun 29 Mendemonstrukan televisi pertama Dia menampilkan Menemukan televisi hitam putih Setahu saya Memang dia adalah Sebagai penemu ikonoskop dan Kinemaskop Jadi ini ada Kameranya Ini adalah CRT-nya Nah ini orang Rusia Yang kemudian Tahun 20-an Dia pergi ke Amerika Meneliti Dan mengembangkan televisi di Amerika Hingga Tahun Tahun dari tahun 2010 Dia sudah Bereksperimen Tentang menerimkan gambar Dengan dua kabel Penghantar Ya Jadi dia dari tahun 2010 Sudah bereksperimen Tahun 20 Dia pergi ke Amerika Kemudian Sembilan tahun kemudian Dia menemukan sistem Televisi Hitam putih John Locky Bird Ini yang Yang disebut sebagai Oh ya Disini Zorikin bahkan disebutkan Sebagai The father of television Ya Bapaknya televisi Dia di Rusia Dia dijuluki sebagai Bapaknya televisi Tapi Orang yang dikenal Sebagai penemu televisi Itu adalah Justru John Locky Bird Ini Ya Ini hebat sekali Nanti dia Dia juga termasuk Satu-satunya orang Yang masuk Memberikan kontribusi Ketika televisi warna Mulai dikembangkan Tahun 25 Jadi Jadi sebelum Sebelum Zorikin Dia sudah Mewujurkan Televisi Hitam putih Menampilkan gambar Bergerak Dengan penelitian Di Royal Institute Kota London 20 berhasil Pertama dia Bikin dulu Gambar siluet Baru bisa dikirimkan Kemudian Tahun 24 Dia baru Menerima Menghasilkan gambar Dia menggunakan TV mekanis Dia berupa piringan Yang diputar Sedemikian rupa Bisa menangkap objek Kemudian ada sensor Kemudian dia bisa Merubah dari gambar Di sorot cahaya Kemudian dia bisa Nampilkan gambar Di layar Hanya berbentuk Gambar saja Pertama dia bisa Ngirimkan siluet Tahun 20 Tahun 24 Sudah bisa mengirimkan Gambar Dengan resolusi 30 garis Tahun 25 Dia sudah bisa Memwujudkan Seperti gambar Yang bergerak Sebetulnya penemuan Ini adalah Menggunakan mesin Yang digunakan Oleh NIPCO NIPCO Cuma NIPCO Ini tidak Melakukan Hak patent Patent yang diambil Jadi ini Permasalahan juga Pada waktu Kalau sekedar Bilang menemukan Menemukan saja Kalau kita contek Kemudian kita bisa Daftarkan hak patentnya Maka Dia lah yang Orang yang dianggap Sebagai Penemunya Jadi scanning TV Pertama ini Yang menemukan Adalah Ditercatat Adalah John Logie Bert Ya Tahun 36 Ketika pertama BBC itu memancar Nah BBC ini Tercatat sebagai Pemancar stasiun Yang pertama Di dunia Ya tercatat Walaupun banyak Amerika juga Pernah Melakukan Transmisi Sebelum tahun ini Kemudian di tahun ini Juga ada Sebelum dia Pancarin Ada Olimpiade Berlin Ya Jerman juga Mengklaim bahwa Dia sudah Melakukan pemancaran TV yang pertama Tapi Kalau Menurut sejarah dunia Yang diakui adalah Yang pertama Mengudara Itu adalah BBC Inggris Ya Tahun 36 Yang menggunakan Sistemnya Digunakan oleh John Logiebert John Logiebert ini Sistem televisinya Masih menggunakan Sistem Mekanis Ya Ada piringan-piringan Ya Kemudian ada Motor disitu Untuk menampilkan TV-nya Masih sistem Mekanis Untuk TV Elektronik Yang mengembangkan Adalah Pillow Van Swords Ya Dari Amerika Dia tahun 27 Dia membuat Sistem televisi pertama Dengan sistem Scanning Ya Pakai scanning Tapi sudah Full elektronik Ya Sudah menggunakan CRT Ya Lengkap Ya Dia mengumpulkan Tahun 28 Ya Kemudian Dia disebutkan Sebagai Julukannya Adalah The Father Of Modern TV Ya Nah Kalau ini Adalah Sebagai Penemu TV Yang menemukan TV Tercatat John Logibert Kemudian Bapak Televisi Adalah Vladimir Zorikin Ini orang Amerika Dia Adalah Yang menemukan TV Elektronik Yang pertama Kali Nah Kemudian Ketika Sistem Scanning Sedang Diteliti Masih John Logibert Cuman bisa Menampilkan 30 garis Ya 405 garis Nah Yang menyempurnakan Itu adalah Sistemnya 100 garis Salah satu Yang berjasa Memberikan Kontribusi Memperbanyak Sistem garis Saya solusi Menghasilkan Gambar Yang lebih jelas Itu adalah Leon Teremin Ini yang Saya katakan Dia Pakainya Sistemnya Bersisipan Interlaced Scanning Ya Kalau masih Menggunakan Scanning Yang internet Biasa Ya Dimana 100 garis Itu dilakukan Garis Satu persatu Maka Teremin Ini Menyempurnakan Dengan Sistem Scanning Bersisipan Untuk Mencegah Terjadinya Flicker Atau Terjadinya Gambar Yang Kedap Pedip Ini sangat Berjasa Untuk Perkembangan TV itu Makanya Leon Teremin Ini juga Mampir Menjadi Salah satu Inventor Atau Penemu Dalam Pengembangan Di Ini Kemudian Sebetulnya Leon Teremin Ini terkenal Dengan Alat Musik Elektronik Yang disebut Dengan Teremin Sebagai Sistem Musik Elektronik Pertama Nanti Ini dikembangkan Menjadi Organ Yaitu Piano Piano Elektronik Sampai Sekarang Mungkin Berkembang Menjadi Sintesizer Nah Orang Terakhir Yang Juga Menjadi Pengembang TV Itu adalah Kenjiro Takayanagi Ini Adalah Dijuluki Sebagai The Father Of Javan Television Jadi Penemu TV Di Jepang Itu Tahun 26 Malah Kenjiro Takayanagi Ini Berhasil Mendirikan Sistem Televisi Dengan 40 Garis Di Jepang Jadi Di Jepang Dia Sudah Berkembang Juga TV NHK Jepang Selain Ada Di Jerman Inggris Dan Amerika Tahun Mengembangkan Televisi Di Negaranya Yaitu Di Negara Jepang Tapi Dia Tidak Sudah Sempurna Sekali Pesawat TV Yang Dibuat Di Jepang Itu Dia Tidak Mempatentkan Dia Tidak Mau Mengklaim Bahwa Dia Melakukan Penemuan Tapi TV Di Jepang Itu Cukup Sudah Sempurna Makanya Dia Disebut Sebagai Salah Satu Yang Cukup Memberikan Kontribusi Bagi Perkembangan Televisi Hitam Putih Pada Waktu Itu Dia Membuat Tabung Televisinya Sementara Kameranya Dia Masih Menggunakan Kamera Yang Dibuat Oleh Vladimir Zorikin Nah Pengembangannya Di Jepang Nah Ketika TV Hitam Putih Ini Mulai Banyak Digunakan Di Berapa Negara Terutama Di Amerika Dan Di Eropa Maka Adalah Satu Badan Dunia Yang Namanya FCC Ya FCC Ini Mengatur Penggunaan Televisi Sistemnya Yang Ada Di Amerika Jadi Seri Dengan Penemuan Penemuan Yang Kian Gencar Kemudian BBC Sudah Mengudara Berarti Sudah Ada TV Kalau Kita Lihat Perkembangannya Lagi Bahwa India Amerika Juga Mengklaim Tahun 2008 Sudah Memancar Telepon 34 Sudah Memproduksi Masal Tabung Gambar Itu Kemudian Pansford Dan NS AG Ini Perusahaan Dari Jerman Dia Mengembangkan Pemancar Pemancar TV Berlin Berhasil Meliput Olimpiada Itu Secara Langsung Maka TV Itu Makin Banyak Maka Perlu Ada Yang Bermunculan Stasiun Pemancar Maka Perlu Ada Satu Regulasi Perlu Ada Yang Mengatur Daripada Penggunaan Frekuensi Sistem TV Itu Mulai Dikembangkan Ini BBC Inggris Sudah Mengudara Pertama Kali Ini Yang Dicatat Sebagai Sejarah TV Yang Pertama Kemudian Teknologi TV Juga Sempat Terhenti Karena Ada Perang Dunia Kedua Dia berhenti Tapi Dilanjutkan Lagi Fcc 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 Dilanjutkan Yang Mengatur Berdiri Tahun 41 Yang Mengatur Perizinan Televisi Di Amerika Jadi Sebelum Ada Sistem NTSC Fcc Dulu Sudah Ada Sebelum Ketemupal Ketemudulu CCIR Sebagai Pengatur Normalisasi Tadi Cuma ini mengatur normalisasi yang ada untuk televisi hitam putih CCR sudah ada di tahun 32, tapi dia belum, sebetulnya dia sudah ada sejak tahun 27 sudah ada, tapi waktu itu dia masih mengurusi penggunaan radio tapi dengan diketemukan televisi, maka dia bergabung dengan ITU, International Television Union, untuk mengatur perizinan dan standar TV di Eropa ya, nah kemudian setelah ketemu sistem televisi berwarna maka negara-negara yang menggunakan sistem FCC pada televisi hitam putihnya ya, kemudian dia akan memberikan referensi untuk penggunaan sistem warnanya disebut dengan nama NTSC gitu ya jadi awalnya sebelum NTSC, itu adalah FCC dulu yang mengatur penggunaan regulasi untuk televisi hitam putih nah, negara-negara yang menggunakan sistem TV-nya adalah di Inggris dan Jerman yang diatur oleh CCIR setelah ketemu TV sistem TV-nya adalah menggunakan sistem PAL jadi tahun 67 itu sistem BBC2 Inggris itu dia menggunakan sistem, waktu pertama kali menggunakan sistem televisi warna itu menggunakan sistem PAL ya, PAL ini adalah diakini sebagai penyempurnaan daripada sistem NTSC jadi pertama TV berwarna itu adalah tahun 54 yang dilakukan oleh Amerika ya, mulai digunakan di Amerika Utara sistem televisi warnanya ya berapa tahun butuh hampir waktu 12 tahun kemudian barulah sistem PAL itu diketemukan tahun 67 ya kemudian Jerman Parat menggunakan juga sistem PAL ya EDES ETA dan JDF ini adalah nama stasiun pemancar di Jepang nah Perancis tiba-tiba menongol sendiri dia tidak pernah dia waktu dia TV hitam putih masih bergabung dengan CCIR tapi dia tahun 68 punya sistem warna sendiri yang namanya adalah SECAM ya nah sejak saat itulah ketiga sistem negara itu punya di dunia ini punya tiga sistem televisi yang namanya NTSC yang beroperasi di negara-negara Amerika dan yang menganut sistem FCC pada waktu di bawah FCC kemudian yang di bawah CCIR dia menggunakan sistem PAL SECAM sendiri digunakan oleh negara Perancis dan Rusia kemudian dia diadopsi oleh seluruh TV di Indonesia dengan tiga sistem ini bagaimana dengan Indonesia Indonesia menganut sistem CCIR tipe B untuk siaran TV hitam putihnya untuk sistem warnanya adalah menggunakan sistem PAL jadi umumnya negara yang menggunakan sistem FCC dia pasti menggunakan NTSC kemudian yang menggunakan CCIR biasanya dia menggunakan sistem PAL tapi di beberapa negara ada yang CCIR sistem TV nya adalah menggunakan sistem televisi SECAM itulah regulasi yang terjadi pada pada jaman itu jaman televisi sistem putih yaitu apa saja yang diatur oleh CCIR dan FCC CCR FCC itu tidak membicarakan tentang warna makanya warnanya saya coret waktu itu dia tidak mengursi warna ini normalisasi untuk TV hitam putih dia hanya mengatur jumlah garis yang ada dalam frame yang kita tahu dalam SIM scanning untuk American system yang berada pada daerah kekuasaan FCC dia menggunakan 525 garis untuk Eropa CCIR termasuk Indonesia dia menggunakan 625 garis scanningnya trace dan retrasenya nah kemudian untuk penggunaan frame per detiknya jumlah gambar yang ditampilkan dalam 1 detik untuk sistem FCC atau American System adalah 30 untuk sistem CCIR adalah 25 penggunaan frekuensi vertikal adalah 60 Hz untuk Amerika untuk TV CCIR frekuensi vertikalnya adalah 50 Hz untuk frekuensi horizontalnya 15750 untuk TV FCC kemudian 15625 Hz adalah untuk CCIR kemudian channel lebar channel jadi ini aturan-aturan yang ada pada CCIR waktu itu belum ada televisi warna yang diatur adalah hanya jumlah garis kemudian frekuensi vertikal frekuensi horizontal bandwidth gambar gambar kalau digambar di sistem kita yang CCIR itu 7 MB kemudian kalau di Amerika dia pakai 6 MB video bandwidth nya adalah 5 MB ini lebar channel seluruh channel jadi lebar channel ini sudah termasuk suara dan gambar nah kalau gambarnya saja sistem FCC 4,2 MB kalau di kita 5 MB kemudian sistem modulasi yang digunakan untuk suaranya sama-sama menggunakan FM untuk gambar sama-sama menggunakan AM AM yang digunakan adalah vestigial sideband AM vestigial vestigial sideband nanti akan kita bahas apa yang disebut dengan vestigial itu kemudian deviasi suaranya yang sistem Amerika 25 kita 50 kemudian intercarrier frekuensi jarak intercarrier frekuensi ini adalah jarak antara pembawa gambar dan pembawa suara untuk tipi-tipi Amerika adalah 4,5 kalau kita selisihnya adalah 5,5 antara pembawa suara dan pembawa gambar jadi pada saat itu FCC dan CCR tidak mengurusi warna dia mengurusi lebar band setiap channelnya pengudian penggunaan frekuensi pembawahnya berapa frekuensi suaranya berapa jarak antara frekuensi pembawa dan pembawa gambar dan pembawa suara berapa dan ini adalah bentuk spektrumnya jadi untuk CCR pada waktu itu dia lebar band 7 yang Amerika dia cuma 6 meg kemudian jarak antara pembawa gambar dan pembawa suara 5,5 meg kalau yang di FCC dia 4,5 meg jadi dia hanya yang hijau ini gambar yang ungu ini yang magenta adalah suara ini gambar untuk sistem di Amerika dan ini adalah suaranya jadi kita lebih lebar ini vestigial sideband artinya adalah AM ada AM SSB ada DSB double sideband ada single sideband tapi yang digunakan di TV adalah vestigial sideband yaitu sisi kirinya dikirim full tapi kanannya dia dikirim separoh kalau SSB hanya sisi kiri atau atas atau bawahnya lower sideband atau upper sideband saja tapi khusus buat TV namanya adalah vestigial sideband jadi gambar itu dikirim dengan menggunakan AM yang hijau ini suara yang pink ini adalah menggunakan sistem FM AM FM jadi pada waktu belum diketemukan sinyal warna nah bagaimana dengan perkembangan televisi warna pada saat itu jadi ini adalah pengembang-pengembang TV warna masih ada disini juga John Logibet masih dikenal dia area-nya tahun 30 sampai 50 di Logibet ini sampai meninggal dia tahun 44 dia masih mengembungkan cahaya hampir dikit lagi sebetulnya seandainya saja dia hidup sampai dengan tahun 50 mungkin dia menjadi satu-satunya orang yang komplit dia memiliki kontribusi yang di televisi tan putih maupun di televisi berwarna jadi setelah era TV tan putih John Logibet tidak berhenti untuk meneliti dia masih mengembangkan sistem televisi sudah ketemu sama dia yang namanya telekrom dia sudah menggunakan sistem pospor juga mengembangkan TV warna dia pakai dua buah elektron tabung gambarnya pakai dua buah elektron dengan dua buah pospor yaitu cyan dan magenta dia tahun 44 sudah mendemokan televisi warna itu cuman belum begitu sempurna tahun 46 dia keburu meninggal itu ya John Logibet kemudian yang menemukan penelitian tentang TV warna di Amerika ada orang yang namanya Peter Carl Goodmark yang berasal dari Hungaria dia tahun 39 sudah memperkenakan sistem elektronika dengan sistem berwarna dia menggunakan ikonoskop yang dikembangkan oleh Zorikin kemudian pakai piringan ini warnanya masih mekanis pada waktu itu ada piringan piringan merah hijau biru yang diputar dengan kecepatan 1200 RPM kalau dulu dia pakai satu piringan untuk menghasilkan gambar hitam putih saja tapi disini dia pakai tiga piringan dengan filter RGB nah dasar-dasar TV warna inilah dia berhasil memujudkan sistem warna televisi warna itu muncul benar-benar menghasilkan TV warna adalah Peter Carl Goodmark dia berhasil memujudkan sistem warna dan diadopsi langsung oleh FCC dan dia menggunakan sistemnya adalah NTSC tahun 40 masih butuh 14 tahun lagi sampai sempurna betul-betul diketemukannya sistem televisi selain itu juga ada warga negara Perancis yang namanya Georges Valenci ini lebih keren lagi dia mengembangkan TV sekam sebetulnya dia yang menjadi dasar TV sampai TV modern itu adalah hasil karya dari Georges Valenci ini karena Valenci inilah yang pertama memperkenalkan sinyal luminan untuk tipi hitam putih gambar hitam putih itu dia disebutkan dengan sinyal luminan kemudian kita bisa menghasilkan warna daripada sinyal warna itu dengan daripada sinyal hitam putih itu dengan sinyal warna yang disebut dengan nama prominent sinyal warna ini dapat dihasilkan dari dua buah sinyal yang digabungkan menjadi satu yaitu B min Y dan R min Y Y nya adalah merupakan hitungan dari sinyal luminannya itu juga dan dia juga matakan bahwa oh sinyal ini ancara warna dan suara ini bisa saja digunakan dengan sistem modulasi dan frekuensinya yang berbeda nah ini adalah sebagai landasan penting dari keterangan inilah Valenci ini makin dekat makin tipi itu bisa disempurnakan ditambah lagi dengan ada satu orang yang tidak dikenal ini yang namanya warner flash sick dari Jerman ini orang menyebutnya sebagai the unknown inovator penemuannya sangat bermanfaat sekali tapi orang ini tiba-tiba menghilang dia hanya muncul kemudian mempatentkannya mengadakan beberapa kali pameran kemudian dia menyatakan bahwa tipi itu mesti ada yang namanya shadow mask dia memberikan sistem yang namanya adalah shadow mask shadow mask itu adalah untuk memfilter antara elektron berkas elektron dari RGB supaya bisa jatuh ke pospor RGB juga yang pada lapisan tabung warna dia bisa menampilkan di Wolferton 39 di Amerika kemudian ada pameran juga International Exposition di San Francisco tampilan ini kemudian diadopsi oleh banyak sekali pabrik-pabrik televisi seperti Telefunken dan RCA untuk di Amerika di Jerman ada Telefunken tapi orangnya itu langsung menghilang tidak tahu fotonya pun tidak ada orang ini makanya dia disebutkan sebagai The Unknown Innovator jadi seorang penemu yang tidak diketahui rimbanya setelah dia menemukan sistem shadow mask pada sistem televisi warna kemudian catatan penting juga negara Meksiko ini adalah Guillermo Gonzales Camerano dari Meksiko kebanggaan warga negara Meksiko yang berhasil mengkontribusikan perkembangan televisi warna di negaranya di Amerika ini kemudian juga diadopsi oleh negara Amerika si Guillermo Gonzales ini tahun 1940 menemukan kamera yang namanya kromoskop kamera ini berisi RGB tadi RGB luminance itu disebut dengan trichromatic field sequential system kemudian ini diubah menjadi ketemu di TV warnanya di tahun 40 menemukan kromoskop ini kemudian dikembangkan kemudian tahun 51 sudah Meksiko sudah punya sistem televisi berwarna ini yang kemudian diadopsi oleh negara Amerika itu adalah 5 orang yang berkontribusi untuk pengembangan TV warna ada John Loughby kemudian ada Peter Clark Goldmark kemudian ada George Valencia kemudian ada Walter Flashkick dan Guillermo Gonzales Camerana nah orang-orang ini setelah ketemu sistem berwarna ya maka ketemulah satu sistem yang namanya adalah PAL SECAM dan NTSC berkembang jadi regulasi tip hitam putih pertama jaman tip hitam putih dikenal dengan nama CCIR dan FCC kemudian setelah sistem televisi warna CCIR yang ada di Eropa berubah menjadi sistem warnanya adalah menggunakan sistem PAL kemudian FCC yang berada di Amerika berubah menjadi NTSC kemudian Perancis yang gak punya sistem hitam putih dia menghasilkan sistem Pak SECAM sendiri Sekuensial Queller Moyer tahun 68 nah apa saja yang membedakan sistem warnanya jadi regulasi regulasi apa pada sistem FCC NTSC PAL dan SECAM yang pertama ketemu adalah yang tahun 54 NTSC jadi dia berupa sinyal menghasilkan warna itu dihasilkan dari sinyal warna Y sinyal gambar hitam putih dan sinyal warna kroma yang merupakan penggabungan dari dua sinyal pembeda warna yaitu R-min-Y dan B-min-Y yang memiliki selisih fase 90 derajat ini adalah sistem NTSC berpuluh-puluh tahun dia pakai sistem ini tapi kemudian tahun 67 Jerman berhasil membuat satu sistem tipi warna yang disebut dengan fase alternating line yang katanya adalah penyempurnaan daripada sistem NTSC kenapa tadi saya katakan sistem warnanya kromanya daripada sistem NTSC itu berupa asalnya kroma itu dari dua buah sinyal yang namanya B-min-Y dan R-min-Y dengan modulasi kuadratur amplitude modulation QAM dimana jarak antara B-min-Y dan R-min-Y dikasih selisih perbedaan fase sebesar 90 derajat nah fase ini tetap berlangsung dari penarikan garis per garis 527 garis 525 garis pada sistem NTSC tidak dirubah-robah maka pada waktu itu dapat sering terjadi kesalahan sudut warna jadi warnanya suka tidak stabil kadang-kadang hilang sendiri nongol lagi nongol lagi nongol lagi nah kelemahan inilah yang diantisipasi pada sistem PAL dengan cara yang namanya PALSE alternating line jadi fase warna R-min-Y dan B-min-Y terutama yang R-min-Y dibolak-balik setiap garis per garis dengan sudut fase 90 derajat jadi kadang-kadang dia plus 10 90 derajat min 90 derajat plus 90 derajat min 90 derajat jadi sama apa yang dilakukan oleh NTSC PAL juga sama dia mengambil Y ada sinyal luminan ada chrominan chrominannya juga dihasilkan dari R-min-Y dan B-min-Y cuma dia menyempurnakan R-min-Y setiap satu garis itu dibolak-balik kalau sistem NTSC R-min-Y dan B-min-Y itu cuma selisih 90 derajat saja setiap garis tidak dibolak-balik makanya sering terjadi kesalahan fase warna makanya disempurnakan oleh sistem PAL tapi satu tahun kemudian ketika SECAM muncul dia lebih mengklaim lagi bahwa saya SECAM adalah lebih baik daripada sistem PAL dan jauh lebih baik dari sistem NTSC dia mengklaimnya begitu jadi dimana apa SECAM jadi SECAM itu adalah merupakan mengklaim dirinya sebagai penyempurnaan jadi kelemahan disini tadi dia tidak tidak dibolak-balik disini dia dibolak-balik disini malah digunakan sendiri-sendiri R-min-Y dikasih carrier sendiri B-min-Y dikasih carrier sendiri kemudian dikirim secara bergantian dengan teknik ini diakini bahwa sistem telepisi warna menjadi lebih stabil dan menghasilkan kualitas warna yang jauh lebih baik daripada kondisipal dan NTSC ya apa-apa saja yang dilakukan dengan sistem ini kita bahas apa yang disebut dengan sistem NTSC pada telepisi sistem NTSC NTSC itu adalah National Television System Committee NTSC ya telepisi sistem telepisi warna analog yang pertama di dunia dikembangkan oleh di Amerika Serikat ya tahun 1953 ini berwarna mulai digunakan di negara-negara pengguna sistem ini ya kemudian diadopsi di Amerika Serikat Kanada yang pertama kali diuji cobanya di Kanada Meksiko ya nah di Meksiko ini sudah ada Guilermo tadi yang mengembangkan TV ini di Jepang di Jepang ada Takayanagi ya di Korsel Taiwan Filipina ya Filipina adalah satu negara Asia Tenggara ya Asia Tenggara itu ada lima negara pada waktu itu ada Indonesia Brunei Malaysia Singapura Filipina ya nah Filipina satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak menggunakan sistem PAL ya dia menggunakan sistemnya adalah NTSC karena dia memang negara boleh dikatakan negara jajahan Amerika ya dan hampir semua di negara di Amerika Selatan menganut sistem ini ya jadi apa itu NTSC adalah sisi warna yang pertama diberlakukan di Amerika jumlah garisnya sama apa yang lakukan oleh di FCC yaitu menggunakan 625 garis penggunaan gambar setiap detiknya 60 sama juga apa yang dilakukan oleh tipi hitam putih ya nah ini dia yang membedakan color info transmission nya dia menggunakan U dan V atau U dan V atau I dan Q U dan V ini biasanya dikenal sebagai tipi pal ya I dan Q yang dia kenal apa I dan Q I dan Q itu sama aja dengan R min Y dan B min Y ya sinyal U itu adalah sinyal B min Y yang sudah dilemahkan sebesar 0,877 kemudian V itu adalah sinyal R min Y yang sudah dilemahkan sebesar 0,493 penggunaan frekuensi pembawanya untuk sistem NTSC adalah 3,58 nantinya kalau pakai pal itu adalah 4,43 color bus nya cuma 9 cycle 9 kali 9 kali putaran ya bus color bus ini adalah sinyal sinkronisasi buat warnanya setelah ini berkembang keluarganya yang termasuk NTSC itu ada 3 keluarga ada NTSC 4,43 ada NTSC tipe J ada NTSC tipe M biaya produksinya sangat lumayan murah kemudian untuk pengaturan mixing antara gambar dan suaranya itu dikatakan dia cukup mudah saja kemudian tahun berikutnya tahun 10 tahun 12 tahun kemudian muncullah satu sisi warna yang namanya pal jadi pal ini tahun 66 Indonesia tahun 62 sudah sudah munculkan munculkan tipi warna pertama jadi waktu 62 masih tipi putih karena tipi warna kita baru ketemunya tahun 66 jadi waktu Senayan itu ditemukan TV awal-awal siaran masih menggunakan sistem televisi hitam putih belum pakai pal pal ini ditemukan oleh teknisi dari pabrik televisi telepon namanya Walter Bruns Bruns semua negara ini menggunakan sistem pal ini karena konon katanya sistem ini adalah penyempurnaan daripada sistem NTSC jumlah garisnya 625 sama seperti normalisasi CCIR frame per second nya juga 50Hz kemudian frekuensi horizontal nya 15625 color information nya U dan V V yang digunakan U dan V itu apa U dan V ini nanti jadi sinyal chroma U itu tadi saya katakan adalah sinyal B min Y yang sudah dilemahkan 0,877 dan V itu adalah sinyal R min Y yang sudah dilemahkan sebesar 0,493 subcarrier nya kalau PAL kalau NTSC tadi 3,58 kalau PAL itu adalah 4,43 jadi jarak antara pembawa suara dan pembawa gambar ini adalah 4,43 color bus nya 10 kalau tadi NTSC dia hanya 9 kemudian varian ini banyak sekali berkembang karena banyak negara yang menggunakan sistem ini sampai dengan tahun 90 variannya menjadi PAL tipe B PAL tipe D PAL tipe G PAL tipe H IN MN dan lain-lain Indonesia menganut PAL nya PAL CCIR nya tipe B kemudian PAL nya adalah tipe G pasnya sangat begitu mahal ya ini adalah sistemnya kedua satu tahun kemudian sistem ini diperbaharui dengan yang namanya sistem SECAM ya SECAM itu dari bahasa Perancis ya yang namanya adalah Sequencer Color Affect Memoir ya kemudian orang menyebutnya juga dengan nama Sequential Color Memoir sistem ini sistem televisi berwarna analog pengembangannya dimulai dari Perancis akhir tahun 50an tahun 65 sampai 66 bersama dengan Uni Soviet ini diserahkan menjadi sistem negara L4 pertama untuk televisi berwarna akhirnya dia digunakan pada hampir seluruh negara di Uni Soviet dan negara-negara jajahan Perancis bedanya tadi adalah sistemnya sama seperti karena dia ada di Eropa sistemnya sama dengan Inggris sama dengan pola normalisasinya sama dengan pola CCIR dia penggunaan garisnya 625 kemudian dia menggunakan frekuensi vertikalnya 50 Hz berarti penggunaan frekuensi horizontalnya juga 15 625 jarak antar picture carrier dan sound carrier juga 5,5 tapi dia membedakan disini adalah U dan V nya itu dia kirim secara masing-masing kalau subcarrier untuk tipi warna PAL tadi 4,43 untuk subcarrier frekuensi buat color warna untuk CCIR tadi 3,58 tapi kalau subsisim warna buat sistem SECAM dia dikirim masing-masing U nya dikirim dengan frekuensi 4,25 V nya dikirim dengan 4,4 MHz nah variannya juga cukup berkembang ada SECAM tipe B tipe G tipe D K K1 dan tipe L jadi kalau kita melihat penggunaan di seluruh dunia ini mana yang paling banyak sistem sebetulnya kita tidak bisa mengklaim karena cukup merata pengguna daripada ketiga sistem ini yang hijau itu adalah yang menggunakan NTSC ini adalah benua Amerika hampir semua negara Amerika sama sebagian Amerika Latin ini menggunakan sistem NTSC yang kuning ini adalah yang menggunakan sistem PAL termasuk Indonesia disini yang warna merah disini orangnya itu adalah negara-negara yang menggunakan sistem SECAM kita lihat yang menggunakan sistem PAL dulu ini Indonesia menggunakan sistem PAL di sebelah Indonesia disini ada Singapura disini Malaysia disini Brunei Darussalam ini semua menggunakan sistem PAL termasuk Australia di sini dan selenda baru ada disini semuanya menggunakan simpal kalau kita ke atas dikit disini ada Vietnam disini ada Thailand nah dekat situ ada satu negara yang menggunakan sistem Amerika disini adalah Filipina Filipina hijau disini menggunakan sistemnya adalah sistem NTSC karena dia negara jajahan Amerika ini adalah negara yang namanya Myanmar 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 juga sering terjadi pecah negara disitu dulu Amerika perang Vietnam berkawan dengan Myanmar maka Myanmar ketika dibangunkan televisi digunakan sistemnya yang berlaku di Amerika kemudian disini ada negara Jepang Jepang adanya disini ini Korea Jepang dan Korea itu dua negara yang menganut sistem sama seperti yang ada di Amerika ini ini adalah Kanada disini cukup luas ini adalah benua Amerika sampai sini ini Amerika di pojok sini ada Meksiko ada Guatemala kemudian Nicaragua di leher sini kemudian Ecuador disini Columbia disini ini adalah negara Cuba dan Puerto Rico ada disini dua negara yang semuanya adalah menggunakan sistem NTSC kemudian disini ada Columbia Venezuela ada Guyana Suriname ada disini Suriname satu yang merah itu ini banyak orang Jawa di Suriname yang merah Suriname itu adalah mengandung sistemnya adalah secan karena dia mungkin jajahannya jajahan Perancis dulunya kalau kita melihat peta ke sebelah sini lagi disini ada Peru disini ada Chile di pojok bawah itu ada Argentina di bagian tengah sini ada Argentina ada Chile ada Bolivia disini yang kuning ini adalah negara Brazil Brazil itu sama dengan yang ada di Indonesia yang kuning ini Brazil cukup luas Bolivia malah kecil di Brazil dia menggunakan sistem PAL ini adalah Greenland Kutub 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 dia menggunakan sistem kita yang sama dengan kita yaitu sistemnya adalah menggunakan sistem PAL nah yang itu tadi NTSC NTSC dia sebagian hampir seluruh benua Amerika dan Amerika Latin ada Cuba dan Puerto Rico tadi ada Guyana dan lain-lain di Asia negara yang pakai sistem NTSC ada Myanmar kemudian Filipina Korea dan Jepang sebelah sini kuning disini ini adalah negara Cina ya cukup luas ya Cina itu berseberangan dengan Rusia nah ini adalah Uni Soviet ya Uni Soviet ini dia sistemnya adalah merah ya sistem sekam Uni Soviet kita tahu pecah menjadi 10 negara ya ada Kazaktan disini ada Kirziktan disini nah disebelahnya disini ada Afghanistan ya kan Afghanistan juga perang sama Aceh eh perang sama Rusia ya maka negara jajahan dia juga termasuk sistem seperti itu kalau kita lihat lagi Arab Saudi disini ya nah disini ada Iran Irak dia menggunakan simpati yang sama di pojok sini India ya di India disini ya sama dengan kita ya kemudian kalau kita lihat disini ada Arab ya ada Yemen Saudi Arabia ada disini jadi kalau pengihaji ada disini ini ini laut merah ya laut merah nah kemudian ini Afrika di benua Afrika nah sebagian besar negara yang merah-merah ini adalah negara-negara yang jajahan Perancis ya disitu mungkin ada Maroko ada Nigeria ada Sudan ada Ghana disini ini Amerika jajahan daripada negara-negara Perancis termasuk Al-Zazair ya nah Perancisnya disini nih kotanya Perancis ya sebagai pencipta sistem sekam diapit oleh negara-negara Eropa ini ini Inggris kalau kita lihat ini adalah Inggris ini adalah Norwegia ya Sweden Finlandia adanya disini negara-negara kecil ini ada Jerman ya ini Inggris ini di kepulauan-kepulauan sendiri disini ya disini Portugal ya ada Senegal Portugal di pinggir sini ada Italia ya kemudian ada Rumania ya nah kalau kesini sudah Afrika nih ya ada Libya kemudian Nigeria Sudan dan lain-lain di bagian bawah banyak sekali negara-negara ada Kenya ya Tanzania disini kemudian Zambia Botswana ya termasuk yang paling bawah itu adalah Afrika Selatan nah ini adalah pulau yang namanya Madagaskar ya Madagaskar di film ada Madagaskar Madagaskar dia menggunakan sistem yang namanya adalah sekab itu kurang kali negara-negara sebagian besar di dunia ya yang menganus jadi kalau dikatakan bahwa mana negara yang paling banyak tidak bisa tapi tahun 90-an tercatat negara yang paling banyak adalah negara yang menggunakan sistem PAL ya termasuk ini ya negara Arab Saudi kita menggunakan sistem yang sama tadi oke jadi dari ketiga sistem itu kita bisa ketahui yang pertama sistem normalisasi adalah NTSC dimana dalam sistem NTSC itu dia menggunakan sistem 52 garis dengan frekuensi vertikalnya 60 horizontalnya 15 15 25 15 750 ya 15 750 ada yang 15 734 ini vertikal frekuensinya carriernya untuk sistem warna adalah 3,57 sekian dimulatkan 3,8 bandwidth videonya 4,2 sound carriernya dikasih pembawahnya adalah 5,5 ini sistem NTSC yang namanya nasional terlepisian sistem komite yang mulai digunakan tahun 54 PAL sendiri dia berkembang menjadi PAL N PAL dan N PAL perbedaan yang paling menyelok adalah penggunaan frekuensinya ini negara-negara yang dekat dengan sistem negara NTSC sebetulnya jadi dia frekuensi warnanya ada yang PAL itu PAL biasa dia pakai 4,43 tapi PAL N ini adalah PAL yang sistemnya menggunakan PAL artinya U dan V dibolak-balik pasalnya tapi pembawa warnanya dia gunakan sistemnya sama dengan yang dilakukan oleh sistem NTSC dia berlaku tahun 67 kemudian sekam dia berlaku tahun 68 keluarganya kalau NTSC cuma sedikit kalau PAL ada PAL N PAL M kalau sekam lebih banyak lagi ada sekam B sekam G sekam H ada sekam D K dan dan ini disinyalir juga sistem warna yang sekam adalah yang memiliki secara teoritis kestabilan dan warnanya lebih baik dibandingkan dengan sistem PAL dan NTSC kalau kita coba tarik perbandingan ketiganya NTSC digunakan di Inggris PAL di Eropa terung pertama di Inggris sekam adalah di Perancis penggunaan garisnya PAL dan sekam sama-sama 625 NTSC 525 frekuensi 50 disini U dan V disini U dan V juga tapi disini lebih kenal I dan Q jadi kroma itu adalah penggabungan daripada sinyal U dan sinyal P kalau pada tipe NTSC pembawa warnanya adalah 3,58 kalau pada PAL 4,43 kalau pada sekam masing-masing dikirim dengan frekuensi sendiri-sendiri yaitu 4,25 dan 4,4 kemudian ada variannya dari situ kita bisa tarik kesimpulan nomor 1 NTSC menggunakan refresh rate jadi frekuensi vertikalnya 60 Hz sedangkan PAL dan sekam dia menggunakan 50 Hz normal sesi yang kedua adalah NTSC memiliki 525 jadi hukum-hukum ini sebetulnya bukan normalisasi NTSC tadinya adalah normalisasi dari sistem FCC dia memiliki 525 garis kalau PAL dan sekam menggunakan 625 garis 525 dan 50 Hz ini adalah sebetulnya miliknya dari FCC kemudian 625 garis ada miliknya dari CCIR kemudian ini baru sistem NTSC membutuhkan kontrol warna sedangkan PAL dan sekam tidak membutuhkan satu pengontrol warna tadi pengontrol warna ini adalah untuk mengatur sudut warna ketika terjadi perbedaan fase kalau PAL alternatif lain karena dia frekuensinya dibolak-balik dia tidak lagi membutuhkan rangkaian pengontrol warnanya NTSC dan PAL menggunakan QAM QAM itu adalah kuadratur amplitudo modulasi jadi sementara sekam menggunakan FM jadi di TV itu kan tadi ada tiga sinyal yang pertama adalah sinyal luminan atau berupa gambar hitam putih modulasinya adalah vestigial sideband AM jadi AM gambar dikirim secara AM vestigial kemudian suara dikirimkan secara FM kalau warna untuk PAL dan NTSC digunakan sistem QAM atau kuadratur amplitudo modulasi ini termasuk dalam keluarga AM double sideband tapi suppress carrier kalau AM biasa adalah AM saja itu disebut dengan AM double sideband suppress carrier kalau QAM sisi warna adalah AM DS BS suppress kalau yang biasa adalah transmit carrier kalau ini adalah suppress carrier atau tanpa mengirimkan sinyal pembawanya Sekam menggunakan FM bahkan suara U dan V gambar U dan V itu dikirimkan secara masing-masing sendiri yang kelima NTSC dan PAL mengirimkan warna merah dan biru jadi V itu adalah merah asalnya dari R min Y kemudian B itu adalah dari B min Y bersamaan sementara Sekam mengirimkannya secara bergantian jadi sendiri-sendiri tadi merah dan biru ini adalah U dan V tadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan normalisasi sistem PAL NTSC dan Sekam saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian akhir kalah saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.